Intro Baris Krimpolri mengungkapkan kerugian korban dalam kasus penipuan aplikasi Binomo dengan terlapor Indra Kesuma alias Indra Kens sebesar 25,6 miliar rupiah Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Gato Trepli Handoko mengatakan jumlah tersebut diperoleh penyidik dari total 14 korban yang sudah dimintai keterangan Sahabat yang terkasih, sudah tidak asing dengan berita yang tadi bukan? Ya, kasus penipuan yang merugikan banyak orang Demi memperkaya diri dan pemenuhan kebutuhan perut Orang berupaya mencari cara secara instan untuk kepentingan pribadi Menipu orang lain, bahkan menipu dengan jumlah yang banyak sekali Modal kata-kata muluk, penampilan keren, dan ajakan agar orang untuk join di aplikasi secara online merupakan langkah untuk memperkaya diri Menghadapi realita yang terjadi, kita perlu banyak belajar untuk lebih waspada dan tidak tergoda Roma 16 ayat 17-18 menyatakan Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara Supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima Menimbulkan perpecahan dan godaan Sebab itu, hindarilah mereka Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita Tetapi melayani perut mereka sendiri Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya Ya, sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Surat Paulus yang kita baca saat ini Merupakan satu pesan bagi jemaat di Roma Yang mengingatkan kepada warga jemaat untuk lebih waspada Terhadap orang-orang yang melakukan pengajaran sesat Pengajaran yang membuat perpecahan di tengah-tengah jemaat Roma saat itu Tidak hanya itu, secara spesifik Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat untuk lebih waspada Terhadap mereka yang hidupnya untuk perut mereka sendiri Kata yang dipakai oleh Paulus ini sangat menarik untuk diteliti Bapak Ibu Bagaimana gambaran Paulus mengenai orang yang hanya memenuhi perut mereka sendiri Itu merupakan satu gambaran orang-orang yang hanya hidup untuk kepentingan pribadi Kesenangan pribadi Bahkan, kalau misalnya kita lihat Ya, mereka akan mengupayakan segala sesuatu dengan berbagai macam cara Untuk kepentingan dirinya sendiri Bahkan, kalau misalnya dikatakan Mereka seringkali menggunakan kata-kata yang licin, mudah menggoda orang Agar orang lain bisa mengikut apa yang mereka katakan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk lebih waspada Kepada orang-orang yang bisa dikatakan penipu Yang hanya mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri Dan ya hidup jauh dari kehendak Tuhan Paulus mengecam orang-orang yang kelihatannya saleh, keren Tapi ternyata hidupnya bertentangan dengan kehendak Tuhan Sahabat yang terkasih Di tengah perkembangan zaman sekarang ini Banyak orang yang berusaha untuk memperkaya diri dengan cara instan Dan untuk pemenuhan perut pribadi Belajar dari Paulus Mari lebih berhati-hati dan bijak menjalani hidup Jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang instan Dan perlu diteliti kebenarannya Ketika ada ajakan untuk memperkaya diri dengan cara-cara yang instan Cek dulu kebenarannya Tuhan memberikan kita hikmat untuk bisa lebih waspada dan tidak tergoda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!